Terima kasih telah menonton! Bacaan kartu adalah energi, energi akan selamanya berubah, cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? Jadi kita akan lihat what's going on, oke? Let's see, oke? Aku dapat Lilis, wow! Mungkin seseorang bernama Lily, Lilis, atau mungkin disini seseorang sangat suka bunga lili, seseorang sangat suka warna putih, atau mungkin disini lili warna putih, seseorang mungkin berusia 30. seseorang mungkin Gemini Libra Aquarius disini, tapi kalau aku lihat disini ada something pure, pure love is coming to you. Aku lihat disini ada cinta yang tulus, ada sebuah ketulusan ya, sebuah ketulusan mungkin yang kamu manifestasikan dari seseorang yang akan menerima kamu apa adanya, accept you, accept yourself seperti itu. Atau mungkin disini kamu yang harus menerima diri kamu sendiri, kamu harus mencintai diri kamu sendiri, ya, atau mungkin seseorang lahir di tanggal 30, di bulan 3 juga bisa disitu, but let's see. Oke, kemudian aku dapat disini The Sun, wow! Especially mungkin kamu 30, 31, di usia 31 mungkin akan ada kejutan spesial, atau saat ini kamu berusia 31, seseorang mungkin berinisial K, atau A, atau ada huruf K, atau A dalam namanya, mungkin seseorang Taurus Virgo Capricorn. Tapi kalau aku lihat disini, a lot of flowers, my lovely dear, perayaan kebahagiaan itu akan hadir, aku ngeliat kayak perayaan dengan penuh bunga. So, ada kebahagiaan yang luar biasa, especially The Sun, aku juga lihat disini ada energi masculine, so aku lihat, apa ya, your true divine masculine akan hadir buat kamu. Tapi kalau aku lihat disini ada perayaan bahagia, ada perayaan istimewa, perayaan yang luar biasa yang kamu impikan dan manifestasikan, mungkin seseorang disini juga Leo. Oke, aku dapat Bear, oke Bear disini kalau aku lihat like, apa ya, seseorang mungkin lebih besar daripada kamu, lebih tinggi daripada kamu, seseorang sangat suka melukis, menggambar, ya, seseorang sangat penuh kreativitas, imajinasi yang tinggi juga disini seseorang sangat, aku dapat kata-kata tekun, telaten, gigi, ya, seseorang pekerja keras juga mungkin, atau kamu disini, ya. Tapi aku lihat seseorang masih mengagumi kamu disini, still adore you, look at this, apa ya, beruang ini kayak melukis this bird, seperti itu, dan disini juga ada flower, ini bunga warna purple, warna ungu disini. Ini bunga warna red, kayak macam-macam milik Daisy disini, kayak, gak tau ini bunga apa, I'm so sorry, aku bukan florist, jadi gak terlalu paham soal bunga, but, aku lihat disini akan ada banyak perayaan bahagia buat kamu, like flower, 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 dan, ya, aku ngeliat kayak banyak banget bunga disini. Everything, mungkin akan ada ucapan selamat, mungkin akan ada kebahagiaan, dan look at this, my lovely dear, oh my god, ini bagus banget energi kamu, again, ada huruf A, double A, mungkin seseorang, mungkin kamu dan seseorang berusia beda 10 tahun, 15 tahun, ya, mungkin seseorang usia 25, 30, 31 disini, tapi aku lihat disini, yes, commitment itu akan hadir, yes, again, disini ada bunga mawar putih, ketulusan cinta itu, perayaan kebahagiaan itu, perayaan istimewa itu akan hadir buat kamu, my lovely dear, ada energi baik, ada energi bahagia yang akan hadir buat kamu, dan, aku lihat disini kayak, apa ya, ada energi pernikahan, yes, my lovely dear, bersabar, mungkin saat ini usia kamu 25, mungkin bisa di usia 30, akan ada momen penting, atau di usia 31, atau mungkin dalam 6 bulan, dalam 10 bulan ini, atau mungkin, entah 15 minggu, 15 hari dari sekarang, atau 10 hari, 10 minggu, anything, ambil mana yang resonate, ya, tapi kalau aku lihat disini, I don't know, seseorang mungkin ke depan berusia 30, 31, atau 25, mungkin akan ada momen penting di umur seperti itu, atau mungkin di tanggal 25, tanggal 30, tanggal 31, akan ada momen-momen penting buat kamu, tapi aku lihat disini, perayaan kebahagiaan itu akan hadir, dan look at this, ini juga perayaan natal, ya, 3, aku lihat disini, foundation, so aku lihat disini, mungkin di Desember akan jadi bulan-bulan penting, again, angka 5, 5, 5, 5, penting, angka 3, 3, 3, 3, penting, ini 5, ini 5, ini 5, kemudian disini juga angka 10, 10, angka 12, 12, angka 7, 7, 7, mungkin juga penting buat kalian, oke, dan disini aku dapat The Gentleman, oh my god, my lovely dear, this is Divine Masculine, yes, Divine Masculine akan hadir, dan dia akan membawakan komitmen kebahagiaan, wow, it's amazing, my dear, disini aku lihat ada energi baik, energi bahagia, kamu akan bersanding dengan seseorang yang kamu cintai, yes, kamu akan bersanding dengan seseorang yang kamu cintai, dan mencintai kamu, oh my god, it's equal, mutual love disini, karena aku lihat disini ada pure love, seseorang mencintai kamu dengan tulus, seseorang yang kamu cintai dengan tulus, seseorang yang, apa ya, ini bukan energi karmik, ini energi soulmate, this is your true soulmate, ini energi soulmate, sejati kamu, oke, but let's see again, oh, I'm happy, oke, let's see, oke, make the effort, oke, again, mungkin kamu ke depan akan punya family, akan punya keluarga, atau seseorang akan berjuang dan memperjuangkan hubungan ini, dan again, disini banyak banget bunga, flower, perayaan, disini ada pohon natal, ada something about Christmas season, atau mungkin di Desember ada akan ada momen penting buat kamu, ya, it's something, disini juga ada flower, look at this, banyak banget bunga disini, disini juga flower, again, wow, it's beautiful, calling in your soulmate is my lovely dear, your prayers, affirmation, visualization, help bring you together, oke, so kalau aku lihat disini, lakukan manifestasi, afirmasi, visualisasi, atau mungkin law of attraction, law of assumption, ya, fokus pada diri kamu, ya, tapi tidak usah terlalu berlebihan karena obses kamu, berlebihan obsesinya, tidak usah, santai aja, di bawah santai, just let it flow, let it go, what is yours will never pass you by, ya, what is yours will always find you, at the end, jadi apapun yang buat kamu akan selalu kembali kepada kamu, akan selalu menemukan kamu, dan akan selalu menemukan jalan untuk kembali bersama, oke, aku lihat energinya bagus banget, ada perayaan istimewa disini, perayaan, perayaan kamu yang akan bersanding dengan cinta sejati kamu, oke, but, let's see again, oke, aku dapat disini deception, ya, mungkin kamu disini karena memaafkan, melepaskan, atau mungkin dulu ada seseorang tidak jujur dengan perasaannya, tapi diam-diam, diam-diam dia suka, diam-diam dia masih menyimpan rasa, diam-diam dia masih sayang sama kamu, but day coming, my lovely dear, ya, disini ada tangga, again, disini aku dapat banyak huruf A, 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 dan K, oke, it's important, mungkin disini Zodiac Gemini Libra Aquarius, ya, disini juga Taurus Virgo Capricorn, anything, Eris Leo Sagittarius, Pisces Cancer Scorpio, tapi aku dapat strong Gemini Libra Aquarius, strong Leo disini, something like that, oke, mungkin seseorang usia 28, mungkin kamu dan dia ada perbedaan 5 tahun, 7 tahun, 15 tahun, 10 tahun, atau disini hubungan kamu kayak lebih dari 5 tahun, mungkin lebih dari 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ambil mana yang risahnya, tapi kamu yang akan bersanding dengan cinta sejati kamu, oke, oke, kemudian aku dapat healing family issue, ya, kamu mungkin ada problem dengan orang tua kamu, please, kamu harus saling memaafkan, just love, love, cintai orang-orang di sekitar kamu, cintai keluarga kamu, cintai your family, ya, it's, it's, it's about love, pure love, karena aku dapat lili disini, oke, retreat, ya, aku lihat disini, kamu akan menghabiskan waktu bersama cinta, aku lihat disini energi couple, couple, ya, mungkin ini ada energi masa lalu, atau kamu ada koneksi past life sama dia, kemudian ada honeymoon, yes, mungkin kamu LDR, kedepan kamu akan traveling dengan seseorang, tapi kalau aku lihat disini ada energi bahagia, ya, kamu yang akan bersanding dengan cintamu, ini bagus banget, my lovely dear, dan buka hati, it is time for you to love, akan ada komunikasi dari hati ke hati, akan ada energi baik, tapi yang paling bener-bener kayak ngebuat aku kayak, like, I'm so happy membaca kartu ini, atau energi hari ini adalah, the ring, and the sun, and the lilies, oh my god, ini bagus banget, my lovely dear, even aku gak, apa ya, gak mengikuti rules-nya dari Lenormand itu sendiri, karena aku freestyle kalau membaca kartu, just like my intuition, and use my own method, seperti itu, tapi kalau aku lihat disini, it is a good energy, apalagi mereka bersanding, lilies, ring, dan sun, kamu yang akan bersanding dengan cintamu, kamu yang akan bersatu dengan cintamu, dan kebahagiaan, perayaan istimewa, especially a lot of flowers disini, dan seorang akan membawakan clover, so, clover itu simbol keberuntungan, ya, simbol kebahagiaan, so, akan ada kebahagiaan yang luar biasa buat kamu, oke, yang nonton video ini mungkin komitmen itu akan segera hadir, tapi kamu juga berdoa, fokuskan pada diri kamu, perbaiki lagi apa yang bisa kamu perbaiki, stop untuk kayak terlalu mengurusi hidup orang lain, urusi hidup kamu sendiri, diri kamu sendiri, perbaiki lagi diri kamu sendiri, trust yourself, focus yourself, laugh yourself, dan love will always find you in the end, in the end, in the end, whatever, ya, tapi aku lihat disini, kamu yang akan bersanding dengan cintamu, cinta sejatimu, dan perayaan kebahagiaan yang luar biasa itu akan hadir buat kamu, congratulations, thank you, bye-bye, so, I hope you enjoy it, thank you. Terima kasih telah menonton!